Jenderal Imam Ex-Ajudan SBY sekarang orang paling penting di Polri. Inspektur Jenderal Imam Sugianto yang kini menjabat sebagai asisten operasi Kapolri, ASOPS merupakan salah satu perwira tinggi polisi yang karirnya terbilang moncar. Imam pernah mendudukin jabatan strategis di kepolisian hingga akhirnya menjadi orang paling penting di Korps Bayangkara. Diketahui, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia. Tepatnya di Pasal 8 menjelaskan jika ASOPS Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian yang berada di bawah Kapolri. ASOPS Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian. Termasuk pelaksanaan kerjasama kementerian lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri. Selain itu, ASOPS Kapolri dipimpin oleh asisten Kapolri bidang operasi disingkat ASOPS Kapolri yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Dalam masa pilkada ini, imam yang dilantik tanggal 3 Agustus tahun 2020 kemarin, ditunjuk Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk membantunya. Penunjukan imam sebagai ASOPS Kapolri karena dia dipercaya bisa mengelola operasional pengamanan seluruh Indonesia terlebih tahun ini diselenggarakan pilkada serentak dari tingkat kabupaten kota. Hingga provinsi, imam bukan kali ini saja mengurusi pesta demokrasi. Pada tahun 2015 silam, imam juga mengurusi operasional pengamanan di pilkada DKI Jakarta yang menjadi pusat perhatian semua warga di mana calonnya Basuki Chahaja Purnama alias Ahok dan Anis Baswedan. Sampai mengurusi persiapan operasional pengamanan jelang pemilihan Presiden 2019. Saat itu, imam didapuk menjadi Karobinov Sobspolri. Jauh sebelum mendapat pangkat jenderal, imam dipilih menjadi ajutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY selama 2 tahun hingga SBY selesai masa jabatan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sejumlah jabatan strategis juga pernah dia duduki di antaranya. Kasat Intel Kampolwil Tabas Surabaya Kapolres Tasurabaya Timur Kapolres Gresik 2008. Sespri Kapolri Kapolres Metro Bekasi Kota 2009. Kapolres Metro Jakarta Selatan 2011. Ajudan Presiden RI 1 2012. Waka Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 2014. Karobinov Sobspolri 2015. Waka Polda Kalimantan Barat 2019. Asisten Operasi Kapolri 2020. Terima kasih. 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 Terima kasih.